PENJABAT BUPATI MURAJAMBI BAHYUNI DELIAN SHAH di Masjid Baitur Rahman Desa Kunangan, Kecamatan Taman Raju. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati Bahyuni menyampaikan bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan safari Ramadan, pemerintah akan terus berupaya hadir dan mendengarkan langsung keinginan masyarakat seperti tentang perbaikan jalan atau infrastruktur yang bertujuan untuk terwujudnya Kabupaten Moro Jambi bergerak mantap. Kegiatan safari Ramadan merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Moro Jambi kemasjid-masjid di desa yang ada di Kecamatan Sekabupaten Moro Jambi. Pertama, hari ini pemerintah Kabupaten Moro Jambi, hari ini kami bagi tinggiatin, saya sendiri sempurna Bupati, diimpin langsung di Desa Kunangan, Kecamatan Taman Raju. Pesan saya kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Kunangan, tetap menjalin tali sekatunan umi, darah maka, menyebut bulan Kecamatan Sini. Karena dalam kegiatan safari ini, hubungan saat dalam itu yang penting dan harus selalu kita jaga. Sehingga nanti ke depan, penggunaan, dapat berjalan dan berubahai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam kegiatan safari ini, PJ Bupati Moro Jambi dan Rombongan melakukan buka bersama dengan jemaah masjid dan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib, sholat isya, tarawih, dan witir bersama. Usai sholat tarawih berjamaah dilanjutkan dengan tausiyah yang disampaikan oleh Ustadz Robiul Awal. Dalam kesempatan ini, pemerintah juga memberikan bantuan uang 10 juta untuk pembangunan masjid Baitu Rahman. Selanjutnya, PJ Bupati meminta kepala desa dan masyarakat untuk bersinergi, menjaga solidaritas dan kondusivitas siwilayahnya masing-masing. Di mana tahun ini adalah tahun politik, agar bersama-sama sukseskan Pesta Demokrasi 2024 mendatang dan dukung kinerja penyelenggara pemilu. Tetap lawas pada agar potensi konflik tidak terjadi. Dan juga hati-hati dengan berita hoax yang dapat memecah belah rasa persaudaraan dan persatuan.